merasa udah saatnya karena sebelum saya kena covid itu saya silaturahim sama beliau dan saya sekaligus bersilaturahim menyampaikan kekembangan dan beliau memberikan waktu dan karena pas deket dengan istana merdeka jadi saya mampir Pak Prabowo mohon doa resul beliau kalau saya sama Pak Prabowo itu ya kita bertukar pikiran gimana membangun bangsa memiliki kesalahan dan kebetulan ada Pak Wamen juga dari Pak Menteri KKP yang baru jadi kami bertiga ya Pak Menteri KKP juga kebetulan pas soalnya ke Pak Prabowo saya jadi kita bertiga ngobrol dan ya Pak Prabowo menyampaikan selamat karena ini beban yang sangat berat dan pasti kita mohon ke situ dari beliau dan ridoh dari Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa kita beban dan menghasilkan hasil yang baik buat Bapak selain dari arahan dari Pak Presiden sama Pak Wakil inovasi apa yang Bapak akan menurut saya kita harus jahulukan kesehatan dan pandangan saya mungkin sangat awal saya harus diskusi lebih intens dengan para ahli-ahli pakar kebetulan saya juga punya usaha di bidang pariwisata dan merah di bidang selama pandemi ini belum teratasi secara kesehatan ya tentunya kita harus mampu untuk menerapkan protokol yang ekstra ketat ekstra disiplin dan juga yang terpenting menurut saya adalah melakukan terobosan-terobosan dengan dauran kebijakan yang sifatnya mungkin multi sektor lintas sektor untuk memastikan bahwa aspek kesehatan keselamatan ini akan menjadi prioritas dan saya meyakini bahwa pandemi ini akan membawa satu kenormalan baru dari sisi pariwisata saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa pariwisata tentunya akan berkembang menjadi lebih personal lebih personalized customized localized akan banyak wisatawan lokal dan smaller in size akan lebih kecil tapi memiliki nilai yang lebih karena mengandung aspek budaya dan sustainability jadi dengan itu aspek Covid-19 jadi tadi diingatkan juga oleh Pak Wahres jangan sampai kita lapang itu akan terjaksa kemudiannya terima kasih terima kasih berharap nanti beberapa hari ke depan kita duduk lagi yang akan kita mulai kupas lagi karena ini kerja kolosal bersama untuk membangkitkan puluhan juta lapangan kerja yang kita harapkan bisa terselamatkan terima kasih selamat menikmati